Mulai ngerasain merindingnya, mari kita bersiap untuk kiat-kiat seru buat Halloween. Hmm, apaan nih? Seriusan, udah mau Halloween lagi? Ah, aku belum punya kostum. Kamu harusnya sadar, sekarang lagi Halloween. No! Kenapa sial banget sih hari ini? Padahal baru dimakan sedikit. Ini sepertinya bisa jadi ide cerdas. Buat kostum yang ini, gunakan pensil makeup putih. Dan buat gambar seperti ini, dengan body paint berwarna cerah. Warnai bagian yang kamu gambar tadi, hati-hati. Sekarang, beri setting powder pada bagian yang kamu cat. Terus, warnai garisnya dengan warna coklat. Siapin makeup putih dan ikuti garisnya. Lalu, beri garis di kelopak matamu. Selanjutnya, waktunya menempel mesis. Pasang menggunakan pinset. Semakin acak posisinya, semakin bagus. Sempurna! Waktunya, kasih kone es krim dan pasang di kepalamu. Rambutnya bisa menahannya. Jepit biar aman. Jadi deh, kostum es krim. Siapa yang udah siap ke pesta? Tampilanmu keren juga. Ide-nya tiba-tiba muncul tadi. Mau bikin kejutan di Halloween ini? Gunakan bodi pen warna hitam. Warnai area di sekitar bibirmu. Selanjutnya, untuk adonan lem. Tuang lem Elmer ke dalam mangkuk. Lalu, tambahin tepung secukupnya. Sobek tisu toilet. Campur sampai rata. Pasang di sekitar bagian bawah wajah. Yang tebal ya. Kamu punya kuku palsu gak kepake? Potong jadi bentuk ini. Siapin beberapa warna cat. Dan gunakan spons untuk mewarnai kukunya. Lihat perpaduan warnanya? Sempurna. Sekarang jadikan mereka sebagai gigi. Ini bakal nempel ke adonan lemnya. Sekarang gunakan foundation. Biar warnanya menyatu dengan kulit. Jangan lupa membuat bibirnya. Yap, bis kelilingnya. Lalu, warnai pipimu dengan darah palsu di spons. Tambah terus darahnya. Yap, begitu. Kamu jadi dokter bedah monster. Serem. Seru deh festanya. Wow, kostum dia keren banget. Aku mau perisa ke dokter. Samperin ah. Hei kamu. Kostumnya keren. Itu belum seberapa. Hah? Aku... Takut sama giginya ya. Dasar penakut. Ayolah. Obrolannya seru juga ya. Hey guys. Kami lagi ngobrol nih. Mereka kenapa sih? Permisi. Sombong amat. Mereka pasti suka lightsaber-ku. Hei, waspada dengan force-nya. Atau enggak. Kenapa pada enggak mau ngobrol sama aku? Hei, aku tahu. Ambil mastik secukupnya. Dan bentuk seperti bola kecil. Lalu masukin ke dalam cetakan es. Sampai semua penuh. Kesampingkan dulu. Lalu siapkan gelatin. Tuang air secukupnya. Dan ulangi untuk mangkuk kedua. Tuang pewarna makanan. Dan aduk sampai rata. Masukin microwave. Panasin sampai 1 menit. Lanjut ke langkah berikutnya. Ingat cetakan esnya. Tuang sedikit yang berwarna biru. Yap. Kesetiap lubang cetakannya. Lalu tuang gelatin putihnya. Tuang hingga menutupi semuanya. Tutup dan bekukan di freezer. Bentuknya akan seperti ini saat selesai. Lihat. Mau memeriahkan pesta? Ada yang mau bola mata? Sepertinya itu ide keren. Ups. Mataku copot lagi. Sakit. Matamu jatuh ke minuman, bro. Perutku mulas. Kok bisa kayak gini? Aku ambil dulu. Udah balik. Udah balik. Bercanda. Kok ada sih orang kayak gitu? Kayak orang gila. Ini Halloween sih. Ini Halloween sih, tapi cici tau. Untuk kostum kali ini, buat garis di dadamu. Untuk campurannya, siapkan mangkuk dan lem elmer. Isi secukupnya. Lalu tambahkan tepung. Tambahkan beberapa potong tisu. Dan aduk sampai rata. Pakai stick ice cream untuk meratakannya seperti ini. Lalu pakai brush untuk pakai foundation. Kuncinya harus kayak warna kulit. Gunakan bodi pen merah untuk mewarnai bagian dadamu. Pastikan warnanya cukup pekat. Dengan makeup warna coklat, buat garis kecil seperti ini. Lalu ratakan semuanya. Lalu siapkan warna hitam. Dan warnai lehermu seperti ini. Lanjutkan sampai bagian atas. Jangan lupa yang di belakang telinga. Lihat benda kecil ini? Tempelkan di sini. Dan tambahkan darah palsu. Biarkan darahnya menetes. Oleskan juga pada bagian ini. Wow! Kamu kelihatan serem banget. Ya ampun. Aku gak tahu filmnya bakal seserem ini. Apaan itu di belakang pintu? Astaga, aku bakalan mati. Apaan itu? Tolong aku, Thomas. Chloe. Tolong. Hei, ternyata hasilnya di luar dugaanku. Ah, sejarah kok ngebosanin banget. Bell penyelamat. Sampai ketemu nanti. Chloe, tunggu. Kamu dudukin permen karet. Seriusan? Jijik banget. Kenapa permen karetnya nempel ke aku sih? Wah iya. Aku punya ide brilian. Yeah. Oke. Mari kita ubah situasinya. Buka bagian belakangnya dan tempelkan di bagian bawah baju. Sempurna. Sekarang ambil potongan kecil dan potong buat seperti huruf B. Copot bagian belakangnya dan tempelkan. Sekarang hurufnya menjadi bubble gum. Apa artinya permen karet tanpa balon? Tempelkan di sini. Dan di sini. Siap untuk tampil? Tentunya akan menarik perhatian. Wow. Jadi Thomas, gimana menurutmu? Udah oke kan? Kamu manis kayak permen karet. Keren banget. Selamat Halloween. Apa kamu mau nyobain kiat buat Halloween tadi? Kami masih kepikiran kostum si dokter bedah. Bagikan video ini dengan temanmu biar dapat inspirasi yang bikin merinding. Apa kamu udah nonton yang ini? Cepat nonton dan subscribe channel kami supaya gak ketinggalan keseruannya.